Intro Selama ini NATO selalu menggaungkan keterpihakannya terhadap Ukraina dalam invasi Rusia Bahkan NATO turut melatih pasukan Ukraina demi melawan militer Moskow Namun pelatihan itu disebut menyesatkan lantaran justru mencermuskan Ukraina dalam kematian peperangan Dikutip dari Rusia Today, NATO melatih pasukan Ukraina menggunakan cara KORA Ada pun cara itu merupakan sistem simulasi komputer NATO buatan Jerman Yang dirancang untuk memungkinkan perwira dan pintara meniru kondisi di medan perang KORA mampu membuat peta medan generik untuk simulasi pertempuran melawan musuh Bahkan KORA dapat disesuaikan menggunakan model medan aktual dan tatanan pertempuran dunia nyata Dengan begitu pasukan Ukraina mampu melihat secara dekat perkiraan kondisi musuh Sehingga mereka mampu mengembangkan tindakan ideal yang lebih baik melawan musuh atau militer Rusia Secara taktikal, KORA sangat membantu perihal persiapan skenario pertempuran aktual Berbekal latihan ini, Ukraina mengirim salah satu brigada terbaiknya ke medan perang pada awal bulan Juni 2023 Bahkan dengan latihan dari NATO, pasukan Ukraina diterjunkan untuk melakukan serangan balasan yang telah lama dinanti Tak hanya itu, pelatihan NATO diharapkan mampu merebut kembali wilayah yang telah dikuasai oleh pasukan Rusia Ada pun brigada yang diterjunkan adalah Brigada Mekanik ke-47 Mereka diterjunkan di kota Orekhov di wilayah Saporusia Dengan dibekali peralatan bantuan dari NATO dan negara barat Namun sayangnya brigada itu berhasil dibantai oleh pasukan Rusia di medan perang Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton